Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Militar mari kita buka pertama kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim anak-anakku salam wira usaha sukses nah anda pernah lihat ikan ini anak-anakku ini adalah ikan bukan untuk dikonsumsi tapi ikan hiasan yaitu ikan cupang nah ini ikan cupang kalau dari klasifikasinya ikan cupang itu termasuk anggota kingdom animalia hewan filmnya kordata itu termasuk vertebrata hewan yang bertulang belakang kalau kordata hewan yang punya sumbo tubuh ya punya rangka tubuh kelasnya itu aptinoturgi itu punya insang yang lebar urdo perciformis family obsornidermidae subfamili makropoducinai genusnya beta ikan cupang itu termasuk beta ini ikan petarung spesiesnya dari ikan cupang itu bermacam-macam ada beta pita atau cupang bintik beta buknan cupang penang beta seplendis cupang petarung jadi jenis-jenis ikan cupang itu bermacam-macam dan harganya juga berbeda sangat tergantung keindahannya harganya tersebut nah kita akan membicarakan karakteristik ikan cupang ikan cupang itu punya alat pernapasan yang disebut sebagai labirin labirin itu terdapat pada ikan yang hidup dalam lumpur labirin itu merupakan perluasan dari insang sehingga berbentuk lipatan tidak teratur apa fungsi dari labirin untuk menyimpan cadangan oksigen dengan alat labirin tersebut ikan cupang dapat mengambil oksigen langsung dari udara sehingga untuk memelihara ikan cupang tidak perlu dipasang aerator di akwarium-akwarium itu ada aerator untuk membentuk gelombong-gelombong air untuk menambah banyak oksigen kalau ikan cupang tidak perlu dia bisa hidup di daerah yang minim oksigen bahkan ikan cupang bisa hidup di daerah-daerah yang berlumpur karena punya labirin nah ikan cupang itu termasuk ikan petarung apalagi ikan jantan itu merupakan ikan petarung dulu orang memelihara ikan cupang itu untuk diadu tapi di bagi umat muslim kita dilarang aduan ikan nah ikan cupang yang jantan itu akan mengembangkan siripnya dan mengembungkan insangnya untuk menakuti lawannya ketika mau bertarung karena ikan cupang itu sifatnya adalah agresif nah kalau yang ditanya bahwa ikan yang sering ditarungkan itu ikan cupang jantan apa perbedaan ikan cupang jantan dan betina ini bukan jantan tapi jantan yang pertama dari si badan ikan cupang jantan itu lebih panjang siripnya juga lebih panjang daripada ikan betina ini ikan betina siripnya lebih pendek dari ikan betina badan ikan cupang itu lebih bulat lebih pendek perutnya sedikit guncit dan siripnya lebih pendek sekarang untuk perbedaan ikan cupang dari umur reproduksi ikan cupang jantan di sini itu bisa bereproduksi ini ya ini malai jantan usia 4 sampai 8 bulan ikan reproduksi untuk ikan cupang betina ini female ini ya dia bisa bereproduksi usia 3 sampai 8 bulan selanjutnya gerakan kalau kita lihat perbedaan ikan cupang jantan dan betina kita lihat gerakannya ikan cupang jantan ini gerakannya lebih lincah dan agresif sehingga untuk aduan itu yang jantan ikan cupang betina ini gerakannya lebih lambat lalu sirip ikan cupang untuk melihat perbedaan ikan cupang jantan dan betina kita lihat siripnya ini ikan cupang jantan ini siripnya lebih panjang lebih terang dan antraktif ikan cupang betina ini siripnya lebih pendek dan warnanya itu agak kusam tidak seperti ikan cupang jantan karakteristik ikan cupang yang selanjutnya ikan cupang itu bentuknya sangat indah sehingga digunakan untuk dekorasi atau keindahan rumah dia disini kalau kita lihat punya sirip yang indah sehingga untuk perhiasan bukan untuk dikonsumsi ikan cupang kan ukurannya kecil karakteristik ikan cupang yang pertama ikan cupang itu berkembang biak dengan bertelur biasanya nanti telur akan menempel pada akar tanaman atau daun-daunan sehingga untuk pemejian ikan cupang itu diberi tanaman air tapi jangan terlalu banyak ingat ikan cupang itu termasuk fertilisasinya esternal pertemuan sepirma ovum di luar tubuh ikan induk ikan jantan disini yang jantan ini ya itu bisa dikawinkan maksimal 8 kali kalau induk ikan betina dikawinkan 1 kali nanti kalau dikawinkan lagi maka menghasilkan anak perempuan terus seperti itu nah ini salah satu nasihat dari seorang pengusaha sukses Bob Sadino bagi anda yang ingin berwirausaha tentang ikan cupang karena kemarin saya berikan video anak SMA kelas 3 itu sudah sukses berwirausaha ikan cupang tapi ingat kamu boleh sibuk bisnis boleh berbisnis tapi jangan lupa untuk belajar dan mengumpulkan tugas tepat waktu karena kamu masih pelajar ini pesan dari Bob Sadino saya bisnis itu cari rugi sehingga jika rugi saya tetap semangat dan jika untung bertambahlah syukur saya Bob Sadino itu adalah menyatakan diri bukan siapa-siapa hanya orang yang mau memulai usaha mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis subhanakallahumma buah bihendika asyadu alaha ila anka astaghfirullah wa'atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya